ini akan saya pupuk menggunakan NTK 16 16 16 sedikit sedikit saja ya biar tambah sebur dan karena ini lagi musim hujan ya teman teman jadi ini saya tabur gini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biaya kabar mu hari ini lor semoga selalu sehat dimanapun anda berada dan rezeki ini lancar semuanya amin kali ini saya akan menanam ubi jalar atau ketela rambat ya menggunakan umbinya lazimnya penanaman ubi jalar itu dilakukan menggunakan potongan dari batangnya ya teman teman tapi ini karena kebetulan saya memiliki umbi yang sudah keluar tunasnya saya akan mencoba menanamnya di dalam galon bekas ini buat teman teman yang tertarik mencobanya ikuti videonya sampai selesai yang pertama adalah ini saya akan potong potong dulu ya teman teman ini walaupun bertunas dia belum keluar akar saya akan memisahkan bagian-bagian yang sudah keluar tunasnya ini yang akan saya tanam saya akan potong dulu bagian-bagiannya ini agak hati-hati ya karena jangan sampai nanti dia tunasnya patah nah ini sudah ada satu dua tiga empat lima enam ada enam bagian ya teman teman setelah itu ini adalah media yang sudah saya siapkan ini campuran dari sekam mentah kemudian tanah dan juga ada pupuk kandangnya ini ya buhai kambing ini akan saya tanam dua biji per galonnya kita penamkan seperti ini ini sengaja saya taruh agak berjauhan biar nanti pada saat pertumbuhannya nanti masih ada cukup ruang lah ya kemudian kita siram jenuh ya teman teman yang rata ini usahakan tunasnya tidak tertutup ya biar nanti pertumbuhannya tidak terganggu sedangkan di bagian akarnya nanti kita tutup saja semoga lebih cepat nanti pertumbuhan akarnya kemudian teman teman saya akan melakukan penyungkupan sementara agar terhindar dari serangan ayam tetangga dan juga tikus ya karena masih ada umbinya dan masih kecil biar lebih aman saya akan sungkup menggunakan ini sampai nanti dia tumbuh dengan baik oke seperti inilah penampakannya setelah disungkup dan ini juga berfungsi untuk menjaga kelembapan dari media tanam tadi ya teman teman semoga pertumbuhannya berjalan dengan baik untuk teman teman yang sudah memiliki pengalaman tentang cara menanam ubi jalar dari umbinya bisa berbagi di kolom komentar ya seperti apa hasilnya dan apa saja yang baiknya kita lakukan nah ini sudah kurang lebih 20 hari ya teman teman dari pertama saya tancap itu sudah tumbuh menjadi tanaman baru ini bisa dilihat ya pertumbuhannya tidak sama ternyata ini ada yang kurang sehat sepertinya ini ini akan saya pupuk menggunakan MPK 16 16 16 sedikit sedikit saja ya biar tambah supur dan karena ini lagi musim hujan ya teman teman jadi ini saya tabur gini aja ya nanti medianya juga tidak menjadi tambah lembab jangan terlalu dekat dengan batangnya ya teman teman karena nanti bisa hangus atau gosong tabur saja baik cukup untuk video kali ini nanti akan saya update perkembangannya seperti apa jadi buat teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan update nya seperti apa terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati